Terima kasih telah menonton Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Kancil Persia Di video kali ini, aku akan gerbek rumah paras aku berlagi nih teman-teman Di sini aku sudah mendapatkan ID bangunan yang bisa di-save dan juga di-edit ya Pastinya bangunannya tuh mewah-mewah banget guys Oke, sebelum ke videonya, kalian subscribe dulu channel aku Biar aku makin semangat bikin videonya ya teman-teman Nah, buat kalian yang ID bangunannya pengen aku review Kalian bisa aja tulis ID-nya di kolom komentar ya teman-teman Oke, kita langsung aja ke lokasi yang pertama nih teman-teman Di sini tuh ada bangunan Punyanya si Nazara 47 teman-teman Dia bikin rumah tuh di dekat rumah runtuh ini ya Dan ini rumah minimalis Rumahnya nggak tingkat ya guys Di sini ada Pede Yuta dan Mio Oke, pas aku masuk ke dalam rumahnya itu ada ruang tamu disini teman-teman Nah, di samping ruang tamu itu ada kamarnya nih teman-teman Ini kamar yang pertama ya Dekorasinya lengkap juga tuh Nah, di sini juga ada tempat buat tonton TV teman-teman Oke, kita ke sebelah sini tuh ada bagian dapur dan juga meja makan ya Nah, ini ada kamar lagi guys Jadi kamarnya itu sebelahan ya Dua kamar Dan yang paling belakang ini ada kamar mandi teman-teman Oke, jadi dalam rumahnya Nazara tuh begini teman-teman Kalian bisa kunjungin aja untuk main-main dan jangan lupa dikasih like ya Nah, di sini dia juga bikin tempat apa ini teman-teman Wah, cafe ya Oh iya, cafe nih teman-teman Gak mungkin nih kelas nih Masa kelas di tengah jalan gini ya Oke, teman-teman Jangan lupa dikunjungin kita ke ID yang selanjutnya nih Di sini ada rumah Fitriya Sakuber nih teman-teman Dia tuh bikin rumah di dekat persawahan ya Nah, itu dia rumahnya guys Nah, dia bikin rumah mewah nih teman-teman Oke, rumahnya mewah Ini propsnya kayaknya kehabisan dia nih Di sini tuh ada bagian Wah, aku kira garasi ya Nah, ini pintu pertamanya ya guys Nah, di tengah-tengah sini tuh ada ruang tamu Bisa juga buat tempat nonton TV ya Oke, untuk ke sebelah sini ada tangga menuju lantai 2 Tapi aku mau ngecek ke sebelah sini dulu teman-teman Dan ini kamar ya Oke, ada kamar lagi Dan ini kamar mandi Oke Berarti kita ke atas ya teman-teman Gak ada ruangan lagi tuh Kita langsung aja ke atas yuk Nah, ini tangganya gede banget ya Kayak tangga sekolahan ya teman-teman Nah, di atas itu ada dapur dan juga tempat api nih Sebelah sini apa nih Wow, di sini ada kamar lagi teman-teman Jadi banyak banget ruangan kosong sih teman-teman Di sini ada kamar lagi Wah, kalau rumah ini mah Kalau diisi barang teman-teman harus habis seribu props kayaknya ya Soalnya gede banget nih Mewah banget rumahnya Oke, kita lanjut lagi ke ID yang selanjutnya Di sini ada rumahnya Nova Tamaki ya guys Nah, aku suka banget sama konsepnya dia nih teman-teman Dia tuh bikin rumah pedesaan ya Dia kalau bikin rumah tuh selalu kayak gubuk-gubuk gitu teman-teman Di sini ada warung ya tadi Kita masuk aja ke dalam rumahnya Tuh, ini ada TV Ada ruang tamu mungkin ini ya Nah, kalau ke sebelah sini ada ruangan itu Ada tempat belajar Dan ini tempat makan mungkin nih teman-teman Nah, untuk kamarnya tuh ada di bagian sini Ada jendelanya juga tuh kamarnya Dan tidurnya masih pake kayak meja gitu ya teman-teman Dia nggak pake kasur Oke, kita ke bawah sini tuh ada dapurnya dia ya teman-teman Nah, dia tuh masaknya masih pake kayu guys Wah, kita ke belakang dulu nih Di belakang ada kamar mandi teman-teman Jadi kamar mandinya ada di sini Tuh, dia lagi nyuci piring juga Nah, aku suka buat nih sama ini nih Dia tuh punya sumur ya teman-teman Jadi kita kalau nurunin embernya tuh Nanti pas kita tarik Dapet boneka Enggak, nggak Dapet air maksudnya gitu lah pokoknya Oke, kita ke bagian sini Dia nanam sawah gitu ya teman-teman tuh Jadi ini ada sawah Dia nanam-nanam padi gitu Dan pohon-pohon gitu lah Wah, asik banget tempatnya kalian kunjungin aja Ya, kita lanjut lagi kaidian selanjutnya Di sini tuh ada rumahnya milty teman-teman Dia bikin rumah mewah nih Di dekat rumah neruntuh ini ya Oke, jadi ini dia rumahnya teman-teman Warnanya biru putih Ya, dominannya Oke, kita langsung aja yuk masuk ke dalam rumahnya Ada pohon kelapanya Dua pohon ya Oke, di bagian sini Ada buat tempat mobil ya Bisa ya Kita masuk ke dalam rumahnya Itu langsung ada ruang tamu teman-teman Ini kipas angin apa bukan tuh Oke, kita ke sebelah sini Ada dapur ya Dapurnya bersih banget tuh teman-teman Dan ternyata di sini tuh ada ruangan ya Tuh, oh ini kamarnya teman-teman Jadi di lantai bawah juga ada kamar dia Lalu aku ke lantai dua Aku mau lihat Ke sebelah sini tuh ada kamar mandinya ya teman-teman Nah, kita naik ke lantai dua aja yuk Ada tangga sebelah sini Wah, tangganya bagus juga ya Dan ini dia lantai duanya teman-teman Jadi ada ruangan buat nonton TV Oke, di sini ada kamar lagi ya guys Jadi kamarnya ada dua Nah, kalian lebih suka kamar yang mana nih? Yang bawah apa yang atas nih? Kalian komen aja di bawah ya Oke, di sini ada pintu untuk menuju ke balkonnya ya Bagus banget nih Milti bikin rumahnya Oke teman-teman Silahkan kalian kunjungin aja rumahnya Milti nih Kita lanjut lagi ke idea selanjutnya Di sini tuh ada rumah komplek teman-teman Oke, ID-nya jangan lupa dicatat Karena ini tuh rumahnya mewah banget teman-teman Nah, ini dia buatan koko Dan ini rumahnya berapa tingkat ya guys? Oh, tiga tingkat teman-teman Tuh, sampai ke atas sana ya Wah, bagus banget nih Kayaknya nggak ada rumah lagi ya Kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya Ini ada terasnya ya Dan untuk ruang tamunya tuh Di sini ya teman-teman Ada karpetnya Dan dikasih sekat gini Antara ruang tamu dan juga Ini tempat apa nih? Belajar mungkin ya Oke, kalau sebelah sini Ada bagian kamar mandinya teman-teman Dan ini ada tempat piano Aku langsung aja naik ke lantai 2 Karena nggak ada ruangan lagi ya teman-teman Nah, untuk lantai 2 itu Terdapat dapur ya teman-teman Dan meja makan Oke, ini ada balkon juga di lantai 2-nya Ada tempat duduk-duduk Nah, ini untuk menuju ke lantai 3 Ada tangganya di sebelah sini teman-teman Kalian bisa naik aja Dan ada tempat studio gamingnya dia ya Tuh Oh, jadi di lantai 3 tuh Hanya ada kamar teman-teman Tuh, dan tempat duduk-duduk nih Ada di sebelah sini Nih, estetik banget sih teman-teman ya Kalian bisa duduk-duduk sini Ada kacanya juga Oke, dia juga punya balkon di lantai 3 ya teman-teman Oke, bagus banget ya Bisa ngeliat sekolahan tuh dari sini Oke, kalian kunjungin aja Jangan lupa dikasih like Supaya bangunannya masuk ke pick-up list nih teman-teman Kita lanjut lagi ke ID yang selanjutnya Di sini ada rumah siapa ya Pink White Jadi rumahnya putih pink ya Ini rumahnya si Sakurashi Sakuraha ya Namanya lucu banget Sakurashi Sakuraha Oke guys, di halaman depan juga cukup rame ya Ada kolam renang, ada teras Nah, kita langsung masuk ke dalam rumahnya itu lewat sini Ada ruang tamu untuk di bagian sini Dan di sebelah sini ada meja makan dan juga dapur ya pastinya Kita ke sebelah sini ada tempat buat nonton TV keluarganya Dan ini kamar mandi teman-teman Oke, ini kan lantai 2 nih teman-teman Tangganya di mana ya Aku nyari tangga dari tadi nggak kelihatan nih Wah, ini tangganya diumpetin Di mana nih teman-teman Masa di kamar mandi ya Dalam kamar mandi ada nggak ya tadi ya Ke belakang nggak ada nih tangganya nih Wah, apa aku nggak ngeliat ya teman-teman Wah, maaf ya kalau aku nggak ngeliat nih Tapi, kayaknya bener-bener nggak ada ini tangganya Di mana woy Oh, di mana ya Kamar mandi ada nggak ya Apa musuh di dalam kulkas sih Nggak mungkin kan di dalam kulkas Nah, musuh nggak ada tangganya ya teman-teman Musuh kita harus beli tangga dulu nih aku nih Para bedah Di sini kan ada ruangan nih padahal tuh Dalamnya itu ada kamar radio tuh Tapi tangganya di mana ini woy Coba-coba kalian cek aja rumah ini ya ID ini Kalau kalian nemu tangga Kalian komen aja di bawah ya Kasih tau aku Nanti aku cari dah Aku ulang lagi dah Oke, kita lanjut lagi ke ID yang selanjutnya teman-teman Dan ini kita langsung ada di Bangunannya Amera Salsabila ya teman-teman Di sini dia bikin rumah di dekat pantai Tepi pantai Oke, rumahnya hitam putih teman-teman Kita langsung masuk aja ke dalam rumahnya Tuh, di sebelah sini ada kamar mandi ya guys Tuh Ada tempat ngaca juga Dan di sebelah sini ada kamarnya dia Ada jendelanya tempat belajar Oke, kalau aku ke depan sini Maju dikit tuh ada tempat Nonton TV Mungkin ini juga ruang tamu ya teman-teman Dan ini ada meja makan Ada dapurnya juga di lantai bawah Bagus banget nih teman-teman Ini apa nih? Ini garasi ya Oke, di sini ada bagian keluarnya juga ya Jadi langsung main ke pantai gitu Lari Nyebur ke pantai Oke, aku ke sebelah sini Ada tangganya nih teman-teman Baik banget dia Tangganya gak diumpetin ya Nah, kita ke lantai 2 Itu ada kamar tidur Ada dapur juga Ada komputer Pokoknya di lantai 2 juga lengkap banget nih teman-teman Dekorasinya juga bagus ya Spray-nya itu baru diganti Mungkin rapi banget soalnya Oke, di sini dia juga punya balkon Kalian kunjungin aja ya Jangan lupa dikasih like guys Karena rumahnya mewah banget guys Tuh, hitam putih tuh Kita lanjut lagi ke ID yang selanjutnya guys Di sini ada rumah pink cute Oke, ini untuk lokasinya di mana ya teman-teman Kayaknya bagus nih rumahnya Oh, di dekat reverse shop teman-teman Dan ini rumahnya tingkat ya Tingkat 2 Tuh, jadi rumahnya putih pink gini teman-teman Kalian pasti suka banget nih rumah-rumah yang begini Nah, di sini ada ruang tamu ya Model ruang tamunya tuh bagus banget ya Nah, kita ke ruangan sebelah sini lewat mana nih? Kiran aku ada pintu Sebelah situ ternyata lewat sini ya teman-teman Oke, di sebelah sini ada dapur Dan ini sampingnya ada kamar mandi ya guys Tuh Ini tempat buat nonton TV keluarganya mungkin ya teman-teman Tapi di pojok sana ada kamar juga kayaknya tuh Kita lanjut aja ke lantai 2-nya yuk Di sini ada tangga teman-teman Dia kasih lukisan juga di samping tangga tuh Oke, buat di sebelah sini ada tempat makan ya Ada tempat piano juga Dan tempat nonton TV Kamarnya mana lagi ya? Ini kamar bukan? Oh iya ini kamar Jadi di kamar lantai 2 tuh bagus banget teman-teman Tuh dekorasinya tuh ada tempat belajar juga Jendela-jendelanya juga bagus ya Kiri kanan ada Dan kalau kalian mau santai-santai di balkon tuh ada teman-teman Kalian tinggal kesini ya nih Ini ada pintu deh Kita bisa duduk-duduk di balkon ya Oke teman-teman Buat desain rumahnya dan pemilihan warnanya tuh bagus banget dia ya Dan pastinya dekorasinya juga cakep banget guys Kalian harus kunjungin Kita lanjut lagi ke ID Villa nih teman-teman Sini ada villa Buatan Queennya SS teman-teman Di depan villanya ada kolam renang Dan ini ada pohon kelapa nih teman-teman Lah ini pohon kelapanya dikasih kalung sama dia teman-teman Hehehe enggak enggak Oke kita masuk aja ke dalam villanya Ada ruang tamu ya Dan sebelah sini ada tempat buat kerja mungkin itu ya Ada dapur di sebelah sini teman-teman Dan juga meja makan pastinya Dan untuk kamarnya itu ada di sebelah sini teman-teman Nah dekorasinya juga bagus Kamarnya Nah mungkin ini masih bisa ditambahkan berapa dekorasi lagi ya teman-teman Agar enggak kelihatan kosong aja Di dalam rumahnya ini Oke teman-teman silahkan kalian kunjungin aja rumahnya Aku suka banget nih di bagian sini nih Ini jadi tempat garasi buat mobil hadiah ya Bagus banget ya guys Kita lanjut lagi ke ID selanjutnya Oke disini ada rumahnya Revy Octavian teman-teman Tapi sayangnya ini belum bisa diedit ya teman-teman Tapi enggak apa-apa kalian kunjungin aja Terus kalian pencet board mark ya Disitu tuh bisa kesimpan otomatis sih Oke jadi dia bikin villa atau rumah ya ini Pokoknya di atas laut gitu guys Kita langsung masuk aja ke dalam rumahnya Jadi lewat tangga gitu ya Tuh ada rumah minimalis Oh jadi ini rumah teman-teman Oke kita masuk ada ruang tamu Bangkunya ada tiga ya Yang satu kecil Ada tempat nonton TV juga Nah di sebelah sini ada kamar teman-teman Kamarnya bagus banget Pokoknya kalian lihat tuh pemandangannya Jadi viewnya laut dan kolam renang teman-teman Nah di sebelah sini tuh ada dapur dan meja makan ya Untuk kamar mandinya ada di paling belakang Dan dia juga punya halaman belakang nih teman-teman Kalian bisa santai-santai disini Sambil main piano kan Oke tadi mau ke kolam renangnya tuh lewat sini ya Ternyata aku kira tuh di Dalamnya tuh ada pintunya lagi teman-teman Atau di kamarnya gitu Ternyata enggak ada ya Oke kalian kunjungin aja Jangan lupa dikasih like Aku lanjut lagi Ke ide selanjutnya ada rumahnya Nabila nih guys Nah ini bisa disimpan dan juga diedit ya Rumahnya di rumah runtuh Kalian hancurkan dulu ininya apa tuh Rumah ini nih Nah dulu aku siap mengunjungin rumah ini tuh mati mulu teman-teman Aku ditembakin sama siapa tau gak kenal aku Bapak-bapak Oke teman-teman kita langsung masuk aja ke dalam rumahnya Ada belnya juga tuh Oke di bagian ruang tamunya tuh bagus banget Ada hiasan-hiasan dan dikasih sekat juga ya Antara ruang tamu dan juga ruangan nonton TV ya teman-teman Nah untuk dapurnya tuh ada di sebelah sini Jadi meja makannya itu ngatu sama dapur ya Kita bisa ke belakang juga ini ya Ada pintu belakangnya Nah ini kamar mandi mungkin Iya jadi kamar mandinya ada di bawah sini ya Di bawah tangga Nah ini ada tangganya ya teman-teman Untuk menuju lantai dua Di lantai duanya ini terdapat kamar aja ya guys Jadi ada kamar Tempat tidur Dan juga di belakang sini Ada balkon kecil guys Oke bagus banget dikasih balkon belakang ya Dan ini ada balkon depannya juga Kalian kunjungin aja dengan ID yang tadi tuh Oke teman-teman Kita lanjut lagi ke ID yang selanjutnya Disini ada rumah grip milik ya Dia bikin rumah di dekat perumahan nih teman-teman Nah rumahnya tuh bagus banget Dua tingkat ya Warnanya coklat putih Jadi pagera putih Nah di samping sini tuh Bisa buat naruh mobil juga teman-teman Oke untuk pintunya tuh ada di tengah sini Kita masuk langsung ruang tamu Nyatu sama ruang TV ya Oke di samping ruang tamu Ada dapur Oke guys kita langsung aja Cek ke lantai duanya ya teman-teman Jadi ini rumah juga banyak kacanya ya guys tuh Di kamarnya juga banyak kaca nih teman-teman Dekorasi kamarnya juga bagus ya Nah ada tempat buat belajar juga Tempat buat ngaca ada tuh Dan buat kamar mandi tuh ada di sebelah sini teman-teman Tadi kan di bawah gak ada kamar mandi tuh Jadi kalian harus ke atas dulu Nah untuk balkonnya ada di bagian depan Kalian bisa duduk-duduk disini Oke sih bagus banget ya guys Kayaknya dia gak punya halaman belakang ya Gak ada teman-teman Sudah halaman samping sih itu ya dan depan Oke jangan lupa dikunjungin dan dikasih like bangunannya ya teman-teman Oke kita lanjut lagi ke bangunan selanjutnya Sini ada punyanya Youtube Rosi Chan nih teman-teman Nah aku suka banget nih sama bangunannya dia teman-teman Disini dia bikin rumah kayak minimalis Tapi bagus banget sih teman-teman menurut aku Ini ada pintu warnanya pink Jadi kita masuk langsung ke ruang tamu Jadi gabungan ini ya ruang tamu bisa buat nonton TV juga Oke jadi disini ada sekatan gitu teman-teman Ada jendela juga Ada pintu belakang juga teman-teman Nah ini tempat apa tuh gak tau aku Dan ini dapur hadiah teman-teman Aesthetik banget tuh dapurnya tuh Ada meja makan juga ya Kita masuk ke ruang sini tuh ada kamar hadiah teman-teman Spraynya bagus banget tuh Dia juga kasih hiasan-hiasan gitu Lukisan Kayaknya bagus banget Nah untuk kamar mandinya ada di sebelah sini ya Aku pikir itu kamar loh teman-teman Ternyata kamar mandi ya Kita di halaman belakang bisa buat santai-santai Ada air mancur juga nih Bisa buat miara buaya Oke disini ada bacaan ya Awas nyungsep Maksudnya apa? Oh ini kan ituan ya Jadi turunan gitu teman-teman Aku pernah tuh mobil aku nyungsep kesitu Oke guys aku lanjut lagi ke idea yang terakhir Disini ada Youtube Wahyu Gaming ya Dia tuh bikin rumah disini guys Didekat tripershop ya Model rumahnya dominan hitam ya Tembok-temboknya Untuk ke bagian sini Ada ruang tamu Dan dikasih sekatan juga hiasan-hiasan bunga Pot bunga gitu ya guys Ada AC juga Nah untuk dapur ada di sebelah sini teman-teman Dia lagi masak untuk buka puasa mungkin ya Ada dispenser juga dong Oke untuk kamarnya tuh disini teman-teman Kamarnya juga bagus banget dekorasinya Ada tempat buat studio Youtube-nya dia TV-nya besar banget itu Kayak papan tulis Pokoknya bagus banget teman-teman Jadi ada dua juga ya Kamarnya ada di bagian belakang juga ada Oke teman-teman Bagus banget nih teman-teman Kalian bisa cari inspirasi dari dia Dekorasi-dekorasi kamarnya Kita ke bagian sini tuh Ada kamar mandi ya guys Tuh jadi dia bikin kamar mandinya Temboknya tuh beda ya Bagus sih Ini gak ada apa-apa ya di sebelah situ Oke buat dekorasinya sih Bagus-bagus banget guys Oke teman-teman Bukup sampai disini aja Review rumah kita kali ini Nah silahkan kalian kunjungin sendiri ID-ID yang sudah aku berikan tadi Rumahnya tuh bagus-bagus banget ya teman-teman Dan ini aku masih punya ID bangunan Mewah-mewah nih teman-teman ID-nya juga bisa di edit dan di save ya Silahkan kalian klik aja video ini Oke jadi segitu aja Aku kancil versi ya Terima kasih